Intro Ditemui usai rapat paripurna anggota DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan progres pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan harus dilanjutkan di periode baru DPR RI. Menurutnya, transisi menuju energi baru terbarukan harus menjadi perhatian yang serius dan membutuhkan komitmen untuk mempercepat proses implementasi dengan menyelesaikan Undang-Undang. Ia menilai, dengan terbentuknya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan akan memberikan kepastian hukum dan usaha dengan berbagai insentif bagi perusahaan nasional yang menerapkan transisi penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Karena dengan Undang-Undang akan memberi kepastian hukum, akan memberi juga kepastian usaha, karena dalam Undang-Undang Energi Baru-Energi Terbarukan itu ada insentif dan disinsentif. Insentif bagi pengembangan energi baru-energi terbarukan sudah barang tentu, termasuk bagaimana risetnya dan sebagainya. Bagaimana pengembangannya dan sebagainya. Kemarin, sebetulnya dari pasal per pasal, sudah kita bahas secara tuntas. Juga daftar isian masalah yang disodorkan oleh pemerintah, sudah kita bahas secara tuntas. Nah, isu-isu yang sempat menjadi perdebatan sudah tuntas. Tinggal tunggu proses, satu proses saja sebetulnya. Sugung Suparwoto menegaskan, energi baru bukan sebuah pilihan, namun sebuah keharusan. Mengingat energi fosil berupa batu bara, minyak dan gas, ketersediaannya terbatas dan bersifat polutif. Sehingga perjanjian Paris Agreement yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 terkait perubahan iklim, harus segera diwujudkan untuk menekan emisi karbon. Dodi dan Andin, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.